Intro Salam Indonesia, selamat malam pemirsa, berjumpa kembali dalam berita dan bincang terkini malam edisi kami 19 Desember 2013. Serangkaian berita telah kami siapkan diantaranya masih seputar berita penetapan gubernur Banten Ratu-Ratu Cois sebagai tersangka dan polisi kejar orang tua penyiksa anaknya di Kabupaten Kempar, Riau. Saya Nur Tanti Purba berikut berita selengkapnya. Ya, pemirsa Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauji akan segera bertemu gubernur Banten Ratu-Ratu Cois untuk menanyakan apakah bersedia melantik wali kota Tanggrang terpilih atau tidak. Jika itu tak bersedia dengan alasan sedang fokus ke proses hukumnya, Mendagri akan memberitahu Presiden SBI agar dapat diputuskan siapa yang berhak melantik wali kota Tanggrang tersebut. Ditemui sebelum mengikuti rapat paripurna di kantor Presiden Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengaku prihatin atas tertundanya kembali pelantikan wali kota Tanggrang terpilih. Seharusnya kemarin wali kota Tanggrang terpilih sudah dilantik oleh gubernur Banten Ratu-Ratu Cois Namun Atut batal hadir dengan alasan kelelahan padahal segala atribut pelantikan sudah siap dan tamu undangan sudah datang. Pelantikan ini digelar sehari pasca Atut ditetapkan sebagai tersangka. Menurut Gamawan Fauzi, dirinya akan segera bertemu dengan Atut untuk menanyakan apakah bersedia melantik wali kota Tanggrang terpilih. Jika orang nomor satu di Banten itu tak bersedia dengan alasan sedang fokus ke proses hukum Mendagri akan memberitahu Presiden SBY agar dapat diputuskan siapa yang berhak melantik wali kota Tanggrang terpilih. Gak bisa langsung saja, kan secara hukum dia masih berwenang, bersangka kan. Tapi kalau terdakwa gak bisa lagi. Cuman kan kasihan juga wali kota ini terlalu lama dilantik. Karena itulah besok kita kirim tim, kita minta kepastian itu. Kalau Ibu Atut tidak berkenan atau berhalangan, kan bisa mengembalikan mandat kepada Presiden. Lalu Presiden akan menunjuk segera siapa yang akan melantik. Ini kan bergantung wali kota Tanggrang ya Pak? Iya, makanya kalau bisa tim itu bisa ketemu Ibu Atut. Berarti tim dari Kementerian ya Pak? Iya, Kementerian. Bapak sendiri? Enggak, dari Kementerian. Pak, sudah lima kali kan Pak? Sebelumnya gak ditegur Pak? Dua kali baru. Pembatalan pelantikan wali kota Tanggrang hari selasa kemarin merupakan pembatalan yang kelima kalinya sebelum pelantikan juga batal hanya karena Atut ada urusan pribadi. Dari Jakarta, WN Agus dan Ketut Semadiase melaporkan. Ya, Ketua DPP Partai Golkar, Adekomarudin menyatakan bahwa partainya tidak akan ikut mempengaruhi proses hukum yang menimpa Gubernur Banten Ratu Atut Coy Sia Pasca ditetapkannya sebagai tersangka oleh KPK. Golkar masih menunggu keputusan KPK yang lain utamanya soal penahanan Atut. Ditetapkannya Gubernur Banten Ratu Atut Coy Sia oleh Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai tersangka dalam kasus suwa pemilihan Bupati Lebak dan kasus dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan menambah daftar panjang politisi Partai Golkar yang tersandung kasus korupsi. Ketua DPP Partai Golkar, Adekomarudin mengatakan dengan ditetapkannya Atut sebagai tersangka oleh KPK, Partai Golkar akan segera mengadakan rapat pimpinan dalam waktu dekat. Hingga saat ini posisi Wakil Bendahara yang kosong akibat ditinggalkan Ratu Atut Coy Sia masih belum ada yang mengisi. Meski demikian Partai Golkar masih menanti putusan KPK terhadap Atut yang diduga terlibat kasus pemilu kadal Lebak Banten tersebut, utamanya soal penahanan Atut. Ini tentu Partai Golkar akan segera mengantisipasi melakukan konsultasi organisasi dan Ketua DPP sudah memutahkan bahwa akan segera melakukan seorang luar biasa pada tempat yang akan datang. Partai Golkar akan mengantisipasi keadaan yang dikandang alami yang cukup beraget dari sini. Itu dalam prosesnya kita serahkan seorang luar biasa pada tempat yang dikandang alami yang cukup beraget dari sini. KPK menetapkan Atut sebagai tersangka setelah menggelar ekspos perkara. Dalam ekspos perkara tersebut pimpinan KPK dan penyidik sepakat menetapkan orang nomor satu di Banten itu sebagai tersangka karena telah ditemukan dua alat bukti. Dan menetapkan ratu-atut sosial gubernur Banten selaku tersangka Dari Jakarta, Agus Purwoko melaporkan. Dinasti gubernur Banten Ratu Atut Ciesia diprediksi akan runtuh pasca penetapan Atut sebagai tersangka oleh KPK terkait kasus dugaan suap ketua MK dan kasus dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan. Selain runtuhnya dinasti Atut Suara Golkar di Banten diprediksi akan merosot pajam. Pengamat politik Gun Gun Herianto menilai ada tiga efek yang ditimbulkan pasca penetapan gubernur Banten Ratu Atut Ciesia sebagai tersangka. Tiga efek itu diantaranya menurunkan suara Golkar di Provinsi Banten mengingat Atut adalah ikon partai Golkar di Banten. Bahkan menurut Gun Gun penetapan Atut ini sebagai tersangka menjadi waktu yang sulit untuk Golkar mempertahankan suaranya di saat pemilu tinggal hitungan bulan lagi. Selain itu penetapan tersangka ini juga akan meruntuhkan dinasti Atut di Banten karena secara struktural pemerintah Atut merupakan pemegang kendali regulasi untuk Provinsi Banten dan hampir semua pejabat daerah di wilayah Banten diisi oleh keluarganya. Jelas ini indikator dari keruntuhan dinasti Atut karena kalau sudah sosok Atutnya yang ditetapkan sebagai tersangka kan ini kan sebetulnya sekakmat bagi dinasti politik Atut ya karena langsung pada orang yang sekarang menjadi ikon tertingginya di keluarga Atut. Atut sebagai gubernur, Atut sebagai kakak, atau Atut sebagai orang yang kecenderungannya menjadi sosok ikon keluarga bukan hanya dalam konteks kekeluargaan di Banten tapi dalam konteks struktur birokrasi di Banten kan dia sebagai gubernur. Lebih lanjut Gun Gun mengatakan penetapan Atut sebagai tersangka akan membuka siapa saja yang bermain dalam kasus ini. Karena banyak praktek korupsi yang selama ini terjadi tidak dilakukan oleh orang tunggal melainkan dilakukan secara bersama-sama. Dari Jakarta, Lisa Indah dan Adam Irhas melaporkan. Masih dari kasus korupsi, pemirsa mantan Wakil Direktur Keuangan PT Permai Groups Yulianis menyambangi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi KPK guna memprotes pernyataan Ketua KPK Abram Samad yang menyebut dirinya aneh selain itu, Yulianis membenarkan jika dalam catatan keuangannya sempat menyerahkan uang sebesar 200 ribu dolar Amerika Serikat kepada Edi Baskoro Yudhoyono atau IBAS terkait fee proyek. Gedung KPK sempat dibuat heboh dengan munculnya anak buah mantan bendahara umum Partai Demokrat Muhammad Nazarudin di perusahaan Permai Groups Yulianis. Setibanya di gedung KPK, Yulianis langsung berkomentar banyak seputar kedatangan dirinya ke kantor KPK pimpinan Abram Samad tersebut. Yulianis mengaku kedatangannya guna memprotes pernyataan Ketua KPK Abram Samad yang mengatakan dirinya orang aneh. Yulianis mengaku kecewa dengan pernyataan Ketua KPK dan meminta Abram Samad menarik ucapannya. Menurutnya ucapan tersebut telah mengganggu pribadinya dan juga mengganggu jalannya penyidikan yang tengah berlangsung. Yulianis mengaku bingung dengan statement tersebut padahal dirinya telah membantu KPK dalam memberikan kesaksian selama tiga tahun belakangan dalam membongkar sejumlah kasus korupsi proyek yang melibatkan mantan bosnya dan sejumlah petinggi negara di republik ini. Selain itu Yulianis kembali menegaskan bahwa dirinya membenarkan adanya aliran dana kepada Putra Bungsu Presiden SBE Edi Baskoro Yudhoyono yang menurut catatan keuangan di Permai Groups, IBAS menerima aliran dana sebesar 200 ribu dolar Amerika. Di catatan saya ada nama IBAS terkait dengan dana kongres. Jadi bukan hambalang, karena di Permai itu enggak ada, enggak ada proyek hambalang pun enggak ada. Berapa bulu? Kalau di catatan saya cuma 200. Sebelumnya pernyataan soal IBAS menerima fee ini juga pernah disampaikan Yulianis saat menjadi saksi dalam persidangan di pengadilan Tipikor. Beberapa waktu lalu Ketua KPK Abraham Samad pernah mengatakan akan memanggil IBAS asalkan ada BAP dari Yulianis yang menyebut IBAS menerima fee. Dari Jakarta, Adetata Permana melaporkan. Ya, polisi kejar orang tua penyiksa anaknya di Kabupaten Kempar Riau. Informasi tersebut akan kami hadirkan sesaat lagi. Terima kasih telah menonton!